Pencurian di dua toko elektronik sekaligus terjadi di kota Grobokoan, Jawa Tengah dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Aksi kawanan pencuri ini saudara terekam kamera pengintai CCTV. Aksi pencurian diduga dilakukan dengan terlebih dahulu merusak pintu utama. Setelah berhasil membongkar pintu dengan leluasa, kemudian pelaku menggasak seluruh barang elektronik di kedua toko seperti puluhan laptop, komputer, dan sejumlah waktu naik. Dalam aksi yang terekam kamera pengintai ini, dua orang bertindak sebagai eksekutor dan satu lainnya berjaga-jaga di dalam mobil. Akibat pencurian ini pemilik toko dirugikan hingga ratusan juta rupiah.